Halo, ini anakku lagi ngobrol, dia kebetulan lagi di rumah papanya dan aku juga lagi syuting. 12 tahun menikah dan memiliki 2 orang anak, nyatanya tidak menjamin pernikahan Wulan Guritno dan Adila Dimitri langge. Pasalnya, secara diam-diam wanita kelahiran London 39 tahun silam ini mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Jakarta Selatan. Belum diketahui secara pasti penyebab retaknya mahligai pernikahan tersebut. Dan rencananya sindang pertama akan digelar 18 Maret mendatang. Namun dalam unggahan instastory miliknya, Wulan masih tampak mesra bersama Dimitri ketika menghadiri ulang tahun keponakannya Kian. The Power of Emak-Emak Peran inilah yang akan dimainkan oleh si cantik Eliza yang memerankan tokoh emak dalam sinetron terbaru MNCTV yang berjudul Emak Gue Jagoan 3. Ya, sebuah sinetron yang mengisahkan emak-emak tangguh dan super jago dalam melindungi buah hatinya. Tentunya akan memberikan tontonan yang berbeda. Menurut aku ini punya banyak kelebihan. Pertama, seluruh keluarga bisa nonton si emak gue jagoan ini. Ada unsur anak-anaknya, ada unsur pemberdayaan perempuannya, ada girl power-nya, wonder woman-nya. Terus ada cowok-cowok juga perannya di sini. Karena terus terang aku nggak akan mau ngambil peran ini kalau tidak ada manfaat yang untuk masyarakat. Dan sebagai single parent, di tengah-tengah kesibukannya, Nova selalu meluangkan waktunya dengan anak-anaknya meski hanya sebatas video call. Hai, bagaimana kamu? Apa yang kamu lakukan? Halo, ini anakku. Lagi ngobrol, dia kebetulan lagi di rumah papanya. Dan aku juga lagi syuting. Jadi kita ya begini, video call aja terus setiap saat hanya untuk bilang kangen misalnya gitu. Atau cuma untuk bilang udah makan apa belum atau I love you gitu. Menjadi serial kolosal yang melegenda dari tahun ke tahun, kembalinya Raden Kian Santang masih memiliki ruang tersendiri di hati para penggemarnya. Sebagai pemeran utama, Alwi Asegaf mengaku senang bahwa serial yang membesarkan namanya tersebut bisa bertahan hingga lebih dari 500 episode. Lantas seperti apakah kenangan Alwi saat dirinya baru pertama kali berakting sebagai Raden Kian Santang di usianya yang masih 6 tahun. Ayah Anda tidak bisa berbuat baik untuk melindungi. Tidak apa-apa ayah Anda, aku justru bangga. Mesti dipancing ya, mesti dipancing dari Estrada misalnya dia ngomong, Kau mau kemana? Ayah baru ngomong, kau mau kemana? Lanjut lagi begitu. Tapi emang sekarang sih, enggak lah. Udah bisa menghafal. Kalau dulu kan cuma sebelumnya gak bisa baca. Sampai umur 6 tahun akhirnya 6 tahun setengah baru bisa baca dikit-dikit. Dan Alwi gak bisa sama sekali menghafal gitu kan. Gak bisa menghafal sama sekali dan akhirnya dipancing begitu. Emang masih kecil banget lah ya. Emang buat seumur segitu masih kecil. Jadi ya emang agak susah dari keluarga-keluarga lama. Emang ya, ya udah jadi keluarga sih emang. Kita saling canda, saling ngobrol. Ya seru emang. Dan seperti apakah keseruan di lokasi syuting? Saat para pemain lainnya, seperti Arnold Leonard dan Claudia, tengah berlatih fighting? Nah, jadi kalian pengen tau kan keseruan di lokasi syuting seperti apa, terus juga fighting-fightingnya seperti apa, ayo ikutin gue. Masuk lagi tangan, satu. Putar, putar. Sudah, gitu dong kan ya. Seru, ceritanya semakin menarik, kompak. Terus jadi lebih ingin memberikan yang terbaik lagi ya. Hidup lah ya. Iya, bener. Sub indo by broth3rmax